Jurusan Arsitektur di bidang konstruksi, misalnya di konsultan, di bank sebagai analis bakunan, kemudian juga di kontraktor, bahkan juga di instansi-instansi pemerintah misalnya. Di jurusan Arsitektur ini, kami para dosen pengajarnya dibagi di dalam 4 bidang kelompok keahlian, kemudian ada kelompok keahlian, perumahan dan permukiman, kemudian kelompok keahlian, dan satu studio, studio perancangan Arsitektur. Ini yang membedakan Arsitektur itu dengan teknisik lainnya, mulai dari konsep berpikir hingga desain akhir, bagaimana sampai kita bisa melihat. Satu studio perancangan Arsitektur, kemudian kami punya lab laboratorium struktur konstruksi dan teknologi bangunan, di mana Pak Afai Harisati juga menjadi kepala laboratoriumnya.